Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angka dan data. Apa, perkembangan saman yang ada melahirkan berbagai hal baru yang membawa perubahan besar bagi dunia, salah satunya di dunia digital. Dunia digital tak lepas dari yang namanya aplikasi media sosial. Dari sekian banyak aplikasi media sosial yang ada, terdapat 7 aplikasi media sosial yang paling populer di Indonesia. Tak cukup sampai menggunakannya, yuk kita mengenal siapa sajakah para penemu aplikasi media sosial terpopuler ini, dan bagaimana sejarah masuknya di Indonesia. 7. Twitter Hayo, siapa saja nih yang suka bermain Twitter? Sahabat angka dan data, aplikasi Twitter didirikan pada tahun 2006. Aplikasi ini didirikan oleh 4 orang yang bersahabat, yaitu Jack Dorsey, Bistone, Evan Williams, dan Noah Glass. Jack Dorsey lahir pada tahun 1976, Bistone lahir pada tahun 1974, Evan Williams lahir pada tahun 1972, dan Noah Glass lahir pada tahun 1981. Keempat sahabat ini berasal dari Amerika Serikat, Jack Dorsey, Bistone, dan Evan Williams beragama Katolik, sedangkan Noah Glass beragama Yahudi. Aplikasi Twitter berkantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat. Aplikasi ini resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2006. Keunikan aplikasi ini yaitu bisa mengetahui berita dan topik hangat yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Pada tahun 2021, jumlah pengguna Twitter di Indonesia mencapai 15,7 juta pengguna atau 8,2 persen dari 192 juta pengguna Twitter di dunia, dan menjadikan Twitter sebagai aplikasi media sosial terpopuler ketujuh di Indonesia. 6. Telegram Siapa sahabat angka dan data yang mempunyai aplikasi Telegram di handphonenya? Telegram adalah aplikasi yang dipakai untuk mengirim pesan dan menjadi saingan dari aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini diciptakan pada tahun 2013 oleh dua orang kakak beradik, yaitu Nikolai Durov dan Pavel Durov. Nikolai Durov lahir pada tahun 1980 dan adiknya Pavel Durov lahir pada tahun 1984. Mereka berasal dari negara Rusia dan merupakan ateis. Telegram tidak memiliki kantor pusat layaknya sebuah perusahaan, karena karyawan mereka bekerja dari mana saja, baik dari apartemen maupun villa. Bahkan mereka biasanya berpindah-pindah tempat. Aplikasi ini sempat diblokir pemerintah Indonesia pada Juli 2017, hingga akhirnya resmi diizinkan masuk ke Indonesia sejak Agustus 2017 oleh Kementerian Kominfo. Keunikan dari aplikasi ini ialah dapat berbagi file dengan kapasitas yang lebih besar, serta dapat menampung lebih banyak anggota di suatu grup. Pada tahun 2021, jumlah pengguna telegram di Indonesia mencapai kurang lebih 40 juta pengguna, atau 8% dari 500 juta pengguna telegram di dunia. Membuat, aplikasi telegram menjadi platform media sosial terpopuler ke-6 di Indonesia. 5. WhatsApp Hampir semua sahabat angka dan data pasti punyakan aplikasi WhatsApp. Aplikasi yang menjadi saingan dari aplikasi telegram ini, didirikan pada tahun 2009 oleh dua sahabat karib, yaitu Ian Koum dan Brian Ektan. Ian Koum lahir pada tahun 1976, sedangkan Brian Ektan lahir pada tahun 1972. Ian Koum berasal dari negara Ukraina dan beragama Yahudi, sedangkan Brian Ektan berasal dari negara Amerika Serikat dan beragama Katolik. Kantor pusat WhatsApp berada di Menlo Park, Amerika Serikat. Aplikasi ini mulai masuk perlahan ke Indonesia sekitar tahun 2010. Keunikan aplikasi ini yaitu, bisa mengirim pesan secara instan, membagikan story, dan kemudahan dalam melakukan video call. Aplikasi yang telah diakuisisi oleh Facebook ini, pada tahun 2021 memiliki jumlah pengguna di Indonesia, mencapai 68,8 juta pengguna, atau 3,4 persen dari 2 miliar pengguna WhatsApp di dunia, menjadikan WhatsApp sebagai media sosial terpopuler kelima di Indonesia. 4. Instagram Mana suaranya nih para pecinta Instagram? Sahabat angka dan data, Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh 2 orang sahabat, yaitu Kevin Sistrom dan Michael Krieger. Kevin Sistrom lahir pada tahun 1983 dan berasal dari negara Amerika Serikat. Sedangkan Michael Krieger lahir pada tahun 1986 dan berasal dari negara Brazil. Kevin Sistrom dan Michael Krieger beragama Katolik. Instagram berkantor pusat di Los Angeles, Amerika Serikat. Aplikasi ini mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2011. Keunikan aplikasi ini, yaitu memiliki fitur upload story yang lebih keren dan lengkap, serta berbagi foto dan video dengan mudah. Walau telah diakuisisi Facebook, Instagram juga bisa dikatakan bersaing dengan Facebook karena memiliki fitur berbagi foto, video, dan story yang hampir mirip. Tak hanya itu, untuk menyaingi TikTok, Instagram merilis juga fitur Reels-nya tahun 2021 sebagai tempat memposting video berdurasi pendek seperti TikTok. Pada tahun 2021, jumlah pengguna Instagram mencapai 91,8 juta pengguna, atau 8,6 persen dari 1,07 miliar pengguna Instagram di dunia, menjadikannya sebagai media sosial terpopuler keempat di Indonesia. 3. TikTok Para sahabat angkeran data yang suka main TikTok siapa saja nih? TikTok merupakan aplikasi yang didirikan tahun 2016 oleh Zhang Yiming. Ia lahir pada tahun 1983. Zhang Yiming berasal dari negara Tiongkok dan beragama Buddha. Kantor pusat TikTok saat ini belum ada. Perusahaan mereka hanya memiliki kantor utama yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, Zhang Yiming sudah merencanakan akan membangun kantor pusat mereka, tapi di luar negara Tiongkok. Aplikasi ini pada awalnya ditolak di Indonesia dan diblokir pada Juli 2018. Namun, setelah itu, TikTok diizinkan masuk ke Indonesia pada Agustus 2018. Keunikan aplikasi ini yaitu bisa melihat foto dengan durasi yang singkat, mudah mencari views dan followers, serta lebih bebas memakai berbagai musik yang ada. Pada tahun 2021, jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 92,2 juta pengguna atau 9,2 persen dari 1 miliar pengguna TikTok di dunia. Mencadikan aplikasi ini sebagai media sosial terpopuler ketiga di Indonesia. 2. Facebook Sahabat angka dan data yang memakai Facebook, mana suaranya? Sahabat angka dan data, aplikasi Facebook didirikan pada tahun 2004 oleh 5 orang yang bersahabat semasa kuliah, yaitu Mark Zuckerberg yang lahir pada tahun 1984, Eduardo Saferin yang lahir pada tahun 1982, Dustin Moskovitz yang lahir pada tahun 1984, Andrew McCollum yang lahir pada tahun 1983, dan Chris Huckers yang lahir pada tahun 1983. Mark, Dustin, Andrew, dan Chris berasal dari negara Amerika Serikat, sedangkan Eduardo Saferin berasal dari negara Brazil. Persahabatan mereka juga mencerminkan toleransi yang indah, di mana Mark Zuckerberg dan Dustin Moskovitz beragama Yahudi, Andrew McCollum dan Chris Huckers beragama protestan, sedangkan Eduardo Saferin beragama katolik. Kantor pusat Facebook berada di Menlo Park, Amerika Serikat. Aplikasi Facebook resmi masuk ke Indonesia sejak tahun 2008. Keunikan dari aplikasi ini yaitu, bisa berbagi status, foto, video, bahkan live streaming dengan simple. Tak hanya itu, di Facebook juga terdapat grup dan halaman yang bisa dipakai untuk berdiskusi serta bisnis. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 175,3 juta pengguna atau 6,2% dari 2,85 miliar pengguna Facebook di dunia. Menjadikan, aplikasi ini sebagai media sosial terpopuler kedua di Indonesia. 1. Youtube Siapa sahabat angka dan data yang tak mengenal aplikasi media sosial yang satu ini yang sedang kalian gunakan? Ya, Youtube. Aplikasi yang merajai media sosial Indonesia bahkan dunia. Youtube didirikan pada 14 Februari tahun 2005, bertepatan dengan Hari Valentine. Aplikasi ini didirikan oleh 3 orang yang bersahabat, yaitu Chad Harley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Chad Harley lahir pada tahun 1977, berasal dari negara Amerika Serikat. Steve Chen lahir pada tahun 1978, berasal dari negara Taiwan. Dan Jawed Karim lahir pada tahun 1979, berasal dari negara Jerman keturunan Bangladesh. Persahabatan mereka mengajarkan arti toleransi yang luar biasa, di mana tak hanya berbeda negara, tapi juga keyakinan. Chad Harley dan Steve Chen beragama Katolik, sedangkan Jawed Karim beragama Islam. Setelah sukses mendirikan Youtube, mereka membangun kantor pusatnya di San Bruno, Amerika Serikat. Youtube mulai resmi diluncurkan di Indonesia pada November 2005, 9 bulan setelah dirilis di Amerika Serikat. Aplikasi ini kemudian berkembang begitu pesat. Keunikan dari Youtube yaitu sebagai tempat yang cocok untuk membagikan berbagai momen, informasi, dan karya yang lebih banyak, tanpa batasan durasi, dan mudah dicari. Tak hanya itu, Youtube juga mendukung kreativitas karya original dari para konten kreatornya, mendukung karir, serta kesejahteraan para konten kreator dengan fitur monetisasi dalam Google AdSense, yang tak dimiliki media sosial lainnya. Sama seperti Instagram dengan fitur Reelsnya, untuk menyaingi TikTok, Youtube juga meluncurkan fitur Shortsnya tahun 2021, tetapi dengan memberi upah kepada para konten kreator. Pada tahun 2021, jumlah pengguna Youtube di Indonesia mencapai 199,6 juta pengguna, atau 10% dari 2 miliar pengguna Youtube di dunia. Bahkan jumlah pengguna Youtube di Indonesia mencakup 94% dari 212,4 juta pengguna internet di Indonesia, menjadikan Youtube sebagai media sosial terpopuler ke satu di Indonesia. Sahabat angka dan data, itulah para penemu dan sejarah masuknya ke 7 aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia. Semoga ini menambah wawasan kita, serta semoga melalui media sosial yang ada, dapat semakin membawa perubahan besar bagi bangsa kita dan juga dunia, terlebih khusus dalam hal membagikan hal-hal yang positif dan membawa dampak perubahan. Sekian dan terima kasih. Halo-halo, hai.